Intro Yolah teman-teman, kembali lagi dengan Goro Show Dan kali ini kita akan nge-breakdown satu poster yang udah di-post juga Sama Garena Call of Duty Mobile Indonesia Dan nanti ada beberapa juga gambar-gambar yang gue dapetin dari Telegram CODM News Sebelumnya terima kasih banget yang udah menyediakan leaks-leaks dan informasi ter-update mengenai Call of Duty Mobile Oke teman-teman, disini ada sebuah senjata melee weapon terbaru Yang mungkin kalian udah sempat lihat, yaitu teman-teman adalah sebuah dokumen Dokumen senjata melee, enggak-enggak, senjata melee-nya ini lah ya Udah jelas banget di sebelah kiri, ada semacam kunci atau range Yang kalau kalian lihat ada sebuah kristal ungu Sebuah kristal ungu yang dimana kristal ungu ini berhubungan dengan zombie Yang tema zombie kali ini adalah undead siege yang kalian harus bermain selama beberapa hari Berganti siang malam-siang malam dan kalian harus ngumpulin resource-resource di mode tersebut Disini ada beberapa tunjuk teman-teman, ada beberapa tulisan yang mungkin bisa kita baca Dimana yang pertama dari sebelah kiri We can rely on traditional weapons Jadi kita nggak bisa bergantung sama senjata-senjata tradisional Mungkin seperti ketapel, bambu runcing, dan lain-lain ya Itu kan tradisional Kalau modern tentunya ada AK-47 dan lain-lain Mungkin maksudnya seperti itu Tapi kemungkinan nanti di undead siege juga ada senjata-senjata baru Ataupun yang udah sempat kita lihat dulu di mode zombie yang sebelumnya Yaitu adalah Raygun dan teman-teman ya Kemungkinan itu ada tentunya ya Lalu ada tulisan lagi pertunjuk disini teman-teman These are not the same as before Jadi ini nggak sama seperti sebelumnya Kemungkinan ini menggambarkan zombie yang nggak sama seperti sebelumnya Nggak sama seperti sebelumnya teman-teman ya Jadi gue rasa ini gue yakin banget ini adalah poster untuk mode zombie Yakin seyakin-yakinnya gue Lalu ada tulisan lagi teman-teman We need to survive for multiple days Seperti yang gue informasikan sebelumnya Mengenai mode zombie Yang temanya adalah undead siege Atau seven day siege Dimana disitu kita harus bertahan hidup beberapa hari Kalau nggak salah sebanyak tujuh hari Yaitu seminggu Dan itu berganti siang malam-siang malam Dimana siang kalian harus ngumpulin resource Dan malam-malam kalian harus bertahan dari zombie Yang udah datang untuk menyerang resource kalian Ya Selanjutnya ada tulisan lagi teman-teman disini Confidential document Classified information Udah sering banget gue liat dokumen seperti ini teman-teman ya Di game Call of Duty Di Cold War juga ada dokumen seperti ini Dimana kalau ada zombie Ini dokumen seperti ini Jadi kalau misalkan kalian ngeliat dokumen seperti ini Di kantor kalian Hati-hati Selanjutnya teman-teman disini Kita juga melihat ada Day Night Day Night Gue logo ini agak kurang mengerti Dengan O di silang Atau mungkin logo Q Buat yang ngerti mungkin bisa Ditulis di kolom komen They are coming Jadi mereka datang Di hari siang atau malam Gue gak ngerti kenapa siang Soalnya di informasi yang gue dapet Siang itu lo ngumpulin resource Zombie-nya gak ada Ya mungkin zombie-nya tidur ya kan Mungkin ya Dia pekerja malam Yang keluarnya baru malam-malam Walaupun sekarang lagi PPKM juga Gak mungkin keluar malam-malam Jadi kalau misalkan ada zombie datang Nanti kemungkinan ada satu PP Yang bakal datang ngerusuin mereka Dan inilah teman-teman Mengenai poster yang bisa kalian lihat Mengenai Zombie mode yang akan datang Dan Kalau gue rasa Senjata mili terbaru Ini akan bisa kalian dapetin Dari mode Undead Seeds juga Kayaknya bukan miss sensational ya Kalau menurut gue ya Karena Ini bener-bener poster yang menunjukkan Mode zombie Zombie Selanjutnya ada beberapa leaks juga Yang gue dapetin Dari telegramnya CODM News Teman-teman Ini ada karakter yang udah lama Saya lupa namanya Karena udah lama Gak keluar juga lu ya Kalau ada semacam Ini kayaknya Semacam Apa sih ya Kalau misalkan dalam party Mobile Legends gitu kan Ada begini-beginian ya Lalu ada beberapa efek-efek juga Disini ada efek cahaya Yang mungkin ini efek teleport zombie Zombie teleport ya Lalu ada beberapa perk Teman-teman Ini perk yang bisa kalian dapetkan Di mode zombie nanti Bisa dapetin dari pack a punch Ataupun dari lain-lainnya ya Ini kayaknya lu bisa bikin turret disini Ada yang spesialis bikin turret Spesialis reload cepat Atau peluru banyak Atau lu kuat disini teman-teman ya Stamina lu tinggi Lari lu cepat Peluru lu banyak Atau mungkin lu spesialis Mukul-mukul Lu pake range tadi nih Bokil sih Mantep Dan ini adalah Beberapa resource lainnya Yang bisa kalian temukan Di file kali ini Di file test server Ada kristal ungu di atas Ada karakternya nih Zombie-nya warna ungu juga Ada kayu Ada kotak-kotak Kotak-kotak kristal Dan lain-lain lah Bisa dilihat semuanya disini teman-teman ya Dan sepertinya nih Batu-batu ini Kayaknya resource-nya nih Yang harus kalian kumpulkan Batu-batu ini Ini juga masih file yang ada di test server Part 6 teman-teman Dimana mengambilkan sebuah zombie Yang pasti udah nunggu-nunggu banget ya Zombie-zombie-zombie Lalu Ini kayaknya semacam calling card mungkin ya Maybe Dan disini kalian melihat Ada 4 karakter yang Gue tau cuma 2 orang Namanya Tank Dempsey Dan ini Takeo Yang ini saya lupa Dan yang ini juga tadi saya lupa ya Saya udah bilang ya Tapi seenggak aja Gue masih inget 2 ya Tank Dempsey dan Takeo Oke Keren-keren-keren Nah Selanjutnya teman-teman disini Ada Suatu emote Yang kemungkinan besar Ini adalah emote Yang bisa kalian dapatkan Dari mode zombie Yaitu Mobile Ops Gue udah pernah lihat juga Gak usah emote kayak gini Tapi katanya ini berbeda Dengan emote yang sebelumnya Pernah keluar Tuh Nah oke teman-teman Ini adalah Mengenai Poster ini Yang mungkin menggambarkan Adanya senjata Melee baru Dan juga adanya Mode Undecided baru Yang bisa kalian mainkan Nanti di season 6 Dan tentunya Ini bener-bener menjadi Sesuatu yang wah banget Dan menarik banget tentunya Buat yang tunggu-tunggu Di season 6 nanti Dan pastinya Kalian juga bisa Mendapatkan Kemo baru Yaitu Apa namanya Aether Crystal ya Aether Crystal Kemo Bukan Dark Aether Dapetinnya gimana Gue masih gak tau Karena masih jadi perdebatan juga Ada yang bilang Mesti ngumpulin semua Kemo Sampai Diamond Ada yang bilang Platinum cukup Dan abis itu Lo bisa dapetin Buat Kemo Si Aethernya Ada yang bilang Mesti dapetin Diamond dulu Ya dan lain-lain lah Pokoknya Yang jelas sih Damaskus gak usah Karena kalo liat Disana juga missionnya Lo nyelesain mission Ossal Travel Abis itu Lo bisa dapetin Si Aether Crystal Oke temen-temen Kira-kira itu aja Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Dan bye-bye